Tapi Lesti, setiap Meli tampil selalu menangis di meja juri. Sekarang juga nangis nih, Dede. Dari tadi kenapa? Kenapa? Kenapa nangis terus? Sampaikan, Lesti. Sini, Dede. Sini, sini. Ayo. Lesti bajunya kayak iguana gurun loh. Sini. Sini, saya. Tadi, sini, saya. Kini, nak. Karen Delanu loh. Oh, itu Karen. Iya, bukan Karen loh. Kalusnya Karen loh. Oke, oke. Dede, kenapa nangis dari tadi? Sini, Dede. Sebelah Meli. Ya, Dede ngeliat bener kata Agilang tadi. Allah tuh luar biasa gitu. Karena memang Dede sama Meli tuh bukan sekedar satu daerah. Bener-bener kampung banget sama gitu. Dan Dede tau sedikit banyak perjuangan perjalanannya Meli. Ikut sama orang lain gitu. Supaya Meli bisa membanggakan kedua orang tuanya. Dan barusan ketika ngeliat Meli pas proses audisi. Terus sampai Meli juara. Sampai Meli nyanyi tadi. Disini tuh ngerasa ya Allah. Disini Meli gak ada orang tuanya gitu. Dede di depan nontonin Meli berasa jadi Meli, Meli tuh sendiri gitu. Meli tuh nyariin adidya ya, tahle si adidya gitu. Karena Dede tau banget pasti berasaan ya Allah yang lain mah setiap tahun tuh kalau juara pasti ada orang tua gitu. Terus Meli sekarang sendiri. Banggalah tersima Kak Meli. Bagjakan mama sarang bapaknya bager. Sing bager pokoknya maka mama sarang ke bapak. Taya Dede doana pokoknya manduk paling dihijabah mati mama sarang bapak. Amin. Sumber keberkahan. Sumber rejeki. Doa dan lain sebagainya. Contoh Lesti ya. Gak pernah bisa dibayangkan bisa seperti ini. Dan siapapun bisa. Asal ikhlas menjalankannya. Dan juga ke orang tua terus hormat. Betul ya sih? Iya. Contoh. Jangan Allah Meli bakal jadi orang besar. Amin. 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 Dede waktu penasaran deh. Biasanya kan orang tua tuh kalau tadi kayak orang tuanya Meli. Ngomong di depan TV kan pasti ada. Nama orang tua ada sungkan mau berbicara. Nah kayak Dede waktu itu. Setelah Dede juara sampai rumah ketemu orang tua. Apa yang mereka katakan itu? Kan gak ada kamera. Cuman keluarga ngumpul. Iya bangga. Bangga sama Dede. Flashback ke sebelumnya kali itu ya. 2014 ya? Iya. Apalagi waktu itu mah kan Dede begitu juara besoknya langsung pulang. Rasain banget gitu. Dari cianjur kota. Bener-bener diarak gitu. Sampai rumah. Iya. Nah ketika ngobrol berdua. Tidak ada kamera. Pesan apa yang disampaikan? Untuk anak tercinta saat itu. Yang selalu Dede ingat tuh pesan Bapak gini. Dek. Alhamdulillah ini mimpi Dede Allah hijabah. Nanti kalau jaga Dede diangkat lagi harga derajat Dede dan keluarga. Bapak mau pesan tetap sederhananya. Tetap sederhana. Tetap sederhana. Tetap ninggal. Ya apa ya. Lihat sama yang di bawah katanya. Karena Dede kan ngerasain prosesnya seperti apa. Itu sih. Itu. Tetap pinjet bumi. Sayang ke yang bawah. Hormat ke yang atas. Mudah-mudahan Merry juga seperti itu. Amin. Amin. Karena sebenarnya yang paling gampang tuh jadi juara. Yang susah mempertahankannya. Lihat Lesti dari awal kompetisi di Indosier sampai sekarang. Waduh malah makin cakep. Tinggal nunggu nanti kedatangan Rizky Bilar kedua. Amin. Tapi Dede gak nurut apa yang. Kenapa? Bapak ayah kejuara sampaikan tadi. Maksudnya? Maksudnya tadi ayahnya Lesti bilang. Kamu tetap sederhana ya. Udah. Ini bajunya udah bagus dengan sederhana. Jiwanya. Iya. Iya. Iya.